Itu semua yang lain wajib dijual untuk melaksanakan ibadah haji Dan ada pun dua pertanyaan saya aku Yang pertama adalah kadar haji dan kumroh itu adalah lampu Adakah takaran ataupun alat ukur atau yang menjadi tolak ukur kita Dikatakan kita ini sudah mampu Jadi apa rumusan dari dikatakan beliau itu sudah mampu Ada tidak kapasitasnya ataupun tolak ukurnya agar dikatakan dia itu mampu Terima kasih Patokan kekayaan seseorang untuk berangkat haji dan umrah Itu tidak dipatok secara kadar Cuma misalnya kita ada tanggung jawab Isteri, anak ataupun orang tua Sudah ada rumah, tempat tinggal Ada nafakah selama kita berangkat Kalau sekarang untuk jamaah kita 40 hari di sana Itu semua yang lain wajib dijual untuk melaksanakan ibadah haji Jadi saya ingin mengucapkan umum Belang tempat tamu'u Wati-tawa dihaji Publah, jauh wajib, wati-wa, minta rezeki lain Tapi anda bertanya orang cik Jauh wajib, jauh wajib, jauh wati-duha Alasan minye gejak wati-duha Rumput-duha Minta kebu Minye katuha Han roh li Pakan han eik Haik li katuha Nyan han je gebu Meninggalkan sesuatu larangan Allah Harus Intisalul awamir Nyan tinggai karena haik Nafalah Tinggai yang harim Karena menjunjung tinggi perintah Allah Haik Nyan Orang nyan Oh, wati-haji Disamping katuha Bek ruh-ruh buda usah alih Beih-ih manteng Baju hati-hati-hati Hanyu han alam kitab si Wati-haji usah alam Minta alam Jadi tanah belang Toko Wajib puluh Yang tak kebah Rumah Jamun jino kenderaan Menurut layak Ke keluarga yang tak tinggalkan Belanja Minum Makan Pakaian 20 huruf Selama Hana Katanya Patokan secara bilangan Angka disnya Hana Lagian Kira-kira Jamun Hana Soji pegah Demikoto Hayat ayu pulau Mau mau Ngurung Punya najak wajib Bahkan Rumah Nyo teruk harga 10 miliar Sedangkan yang layak 25 miliar Paya pulau Tuka Belau Menurut Yang layak Motor Menurut BMW Tay Sawa Komal He Itanya Yang layak Apanta Paya pulau Belau Apanta Manteng Ya Wajib Menurut 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 Menurut